Tapi kalau supply-nya terlalu besar, demanya tetap, itu hukum pasarnya, harga pasti itu, karena over supply. Baru panen besar, ini jagung, baik di Sumbawa, baik di Dompu, untuk menyuang lu kita lihat di Borontalo, semuanya panen. Sehingga terjadi adalah perseba turun karena over supply. Harga yang sebelumnya Rp7.000, sekarang sudah turun menjadi Rp4.200. Baik untuk peternak, tapi kurang baik untuk petani. Nah ini loh menjaga keseimbangan seperti ini, tidak mudah. Yang paling penting menurut saya, produktivitasnya harus naik. Misalnya kayak sini pakai benih tangguh, hasilnya tadi saya tanya 7-8 ton. Kalau yang bisi juga sama, bisa 7-8-9 ton. Produksinya itu, tapi ada yang di bawah 5 ton. Nah itu yang dengan harga Rp4.200 itu. Ini Pak Presiden, sama seperti sektor pertambangan, apakah pertanian kita di setiap daerah ada industrialisasinya Pak? Ya, inilah yang tadi saya sampaikan dengan Pak Menteri Pertanian, dengan Pak Menteri Perdagangan. Memang industrinya itu harus mendekati bahan-lahan jagung yang ada. Sehingga bisa pakan ternak, minyak jagung, semuanya. Ini yang namanya hilirisasi, minyak kering jagung, hilirisasi. Memang ini yang terus akan kita gerong, sehingga harga itu bisa lebih stabil. Kalau ada industri, harga akan lebih stabil. Tapi kalau jauh, dari sini harus dibawa ke Jawa, dari sini harus dibawa ke Jawa Barat. Ya memang posnya, pemakan tanya di transport. Ini satu lagi Pak Presiden, berhubung Kabupaten Sumbawa kan lahannya masih ada hujan sebagian besar. Nah, sementara di kita baru ada satu bendungan besar Pak, yang di Kabupaten Sumbawa. Apakah kedepannya ada lagi Pak? Di Provinsi NTB, bendungannya itu paling banyak kita bangun. Tujuh kita bangun, yang lain satu, 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 tidak ada. Di sini tujuh, paling banyak bendungannya. Kabupaten Sumbawa sendiri tiga kan, ada Batu Bulan, Banu, Beringin Sila, Sama Tius Untuk. 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 Sama Tius Untuk.